Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kejing Sogehen, kelas MB1D Prodi Management Business Saya akan menjelaskan tentang 1. Cara menghitung indeks harga konsumen atau bidaka 2. Cara menghitung laju inflasi 3. Cara mengatasi inflasi Indeks harga konsumen atau IHK Ada pun pengertian dari indeks harga konsumen atau IHK adalah Nomor indeks yang dapat menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang telah dikonsumsi oleh konsumen Rumus untuk menghitung indeks harga konsumen Di bawah ini merupakan rumus dari cara menghitung indeks harga konsumen sebagai berikut IHK sama dengan PN per PO kali 100% Dimana PN sama dengan harga sekarang Sedangkan PO sama dengan harga pada tahun jasa Contoh perhitungan indeks harga konsumen Pada tahun 2010, suatu jenis barang memiliki harga Rp10.000 per unit Sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah Rp8.000 per unit Maka IHK pada tahun 2005 adalah IHK pada tahun 2005 sama dengan Rp10.000 per Rp8.000 kali 100 sama dengan Rp125 Selanjutnya terdapat rumus lain dalam menghitung IHK yaitu sebagai berikut IHK sama dengan sigma PIT kali KQIO per sigma PIO kali QIO kali 100% Dimana PIT sama dengan harga barang I pada periode T QIT sama dengan jumlah barang I pada periode T PIO PIO sama dengan harga barang I pada periode dasar O KQIO sama dengan jumlah barang I pada periode dasar O 2. Inflasi Ada pun pengertian dari inflasi adalah Suatu kondisi naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terjadi terus menerus dalam kurun waktu tertentu 3. Cara menghitung inflasi Negara memiliki cara menghitung inflasi menggunakan indikator yang ada Angka didapat dari berbagai sumber dalam jangka waktu tertentu Jika tren harga harus terus naik dan bertahan Tandanya inflasi sudah terjadi Berikut indikator yang dimiliki oleh pemerintah 1. Indeks harga konsumen atau IHK yang merupakan harga rata-rata kebutuhan konsumen 2. Indeks harga produsen yang merupakan harga rata-rata dari bahan baku untuk produksi 3. Indeks harga komoditas yaitu memiliki harga barang-barang tertentu 4. Indeks biaya hidup melihat pada rata-rata biaya hidup di masyarakat Lihat besarnya perubahan harga PDB atau produksi domestik bruto Jika salah satu indikator sudah diketahui Cara menghitung inflasi rata-rata per tahun adalah dengan menghitung selisihnya Dibagi dengan IHK terbaru dan dikalikan dengan 100 Begini ilustrasinya IHK BBM tahun 2008 sama dengan Rp4.000 per liter IHK BBM tahun 2019 sama dengan Rp6.550 per liter Cara menghitung inflasi 6.550 kurang Rp4.000 per Rp6.550 kali 100 Sama dengan 0,389 kali 100 Sama dengan 38,9% Selama kurang lebih satu tahun Inflasi yang dialami Indonesia dilihat dari IHK BBM adalah 38,9% Artinya rata-rata inflasi per tahun adalah 3,5% Tentu saja angka ini bisa dibandingkan dengan IHK lain Untuk melihat inflasi secara keseluruhan Cara mengatasi inflasi 1. Dengan kebijakan fiskal Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah Dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarikh pajak, serta melakukan pinjaman Kedua Dengan kebijakan non-monitor dan non-fiskal Selain kebijakan fiskal dan monitor Cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi Mempermudah masuknya barang infor Menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah Menetapkan harga maksimum Serta melakukan pengawasan dan distribusi baru Terima kasih Terima kasih